Halo boys, balik lagi di channel youtube TamTamBoys, channelnya para bola dan gadget Akhirnya setelah menunggu beberapa lama, datang juga receiver ScanIndo ceria Receiver yang saya kira sudah hilang di pasaran, ternyata masih ada yang jual Setelah saya cari info dan tanya-tanya, langsung ke customer service ScanIndo nya Ternyata provider ScanIndo ini masih aktif ya, masih aktif produksi dan juga jualan receiver Soalnya memang sempat vakum beberapa saat, karena memang ada perubahan paket dari ScanIndo nya Akhirnya ScanIndo sudah tidak terlalu banyak yang mencari, atau ibaratnya sudah banyak yang beralih ke receiver lain Makanya saya pikir ScanIndo sudah tidak aktif perjualan lagi Tapi ternyata setelah saya cek masih aktif ya Penasaran juga channel apa yang ditawarkan sama ScanIndo untuk saat ini Sehingga sampai saat ini, ScanIndo masih aktif bertahan dan bersaing dengan receiver-receiver rekomendasi yang selainnya Dan ditambah juga ada beberapa subscriber TamTamBoys yang senantiasa request ya Untuk membahas atau mereview receiver ScanIndo Ya awalnya ragu juga karena memang ScanIndo kayaknya sudah tidak dijual ya Eh ternyata masih ada yang jual dan okelah digas saja kita beli Sekaligus mau kita review di video kali ini Jadi di video kali ini, saya akan unboxing dan review singkat receiver ScanIndo ini Oh ya, sekedar informasi buat teman-teman Jadi provider ScanIndo ini, kalau di pasarannya mereka itu menjual, memproduksi dan menjual 2 seri receiver ya Jadi ada 2 seri, pertama ada receiver ScanIndo Packet Family Dan yang kedua ada receiver ScanIndo Packet Mandarin Nah yang saya pegang ini, atau yang sudah saya beli ini, ini adalah ScanIndo Packet Family Di sini sudah ada keterangan atau tulisannya Tenang aja, nanti kita akan bahas satu per satu ya Mulai dari ScanIndo yang Packet Family ini Dan nanti akan saya bahas juga ScanIndo yang Packet Mandarin Nanti kita bahas satu per satu Cuman khusus untuk video kali ini, saya fokus untuk membahas yang ScanIndo Packet Family dulu ya Penasaran seperti apa daftar channel dari ScanIndo ini Dan penampakan receivernya seperti apa Tonton terus video ini sampai selesai, biar gak ketinggalan info pentingnya Oke, untuk pertama kali kita unboxing dulu receiver ScanIndo ini Bisa dilihat kalau dari penampakan dusnya, ini dusnya warnanya coklat ya, coklat muda Dan di sini cuma ada tulisan ScanIndo saja Terus di sini ada keterangan seri Family 12 bulan Terus di belakangnya ada ScanIndo, ini sudah hilang lambangnya Jadi penampakannya cuma seperti ini Dus warna coklat muda Kita buka Kita dapat satu buah remote, di sini remote-nya ukurannya mini Sama kayak Transvision yang SD itu ya, ukuran remote-nya Nah di sini ada tulisan ScanIndo-nya Dapat satu buah baterai tipe AAA untuk remote-nya Lalu dapat satu buah kabel RCA atau kabel audio video merah kuning putih Jadi bisa langsung dipakai untuk ke TV tabung Cuma ini kita nggak dapat kabel HDMI ya, jadi dapatnya cuma kabel audio video RCA Terus ini kita dapat satu buah receiver-nya Oke udah kosong, jadi terakhir ini ada receiver-nya Ini ada buku petunjuk dan juga garansi biasanya ada di sini Nah ini satu buah receiver-nya Bisa dilihat penampakannya ini warnanya yang hitam ya Jadi kalau receiver ScanIndo kan kalau yang dijual di pasaran saat ini itu ada dua Yang warna hitam sama yang warna putih Nah kayaknya yang warna hitam ini adalah yang untuk paket family ya Yang putih itu berarti untuk yang paket mandarin Ini menarik kalau kita cek di bagian atas receiver-nya ini Ini bukan baret-baret ya tapi ini memang bentuknya seperti tangga nada, melodi Jadi menambah kesan unik ke receiver-nya Ya baru kali ini saya lihat receiver yang bagian atasnya ini ada kayak ornamen unik gitu ya ini Kalau receiver rekomendasi yang selainnya polosan ya kalau bagian atasnya Hitam ya hitam polos gitu Terus kita cek bagian depan Di pojok kiri Nah ini ada tulisan ScanIndo ceria Di sini tipenya kelihatan ya Ini tipe HD C02 Jadi ScanIndo ceria yang HD C02 Itu adalah ScanIndo yang untuk paket family Terus di sebelah kanan ini ada tombol navigasi Ada tombol menu Terus tombol OK Tombol pindah channel Dan ini tombol untuk volume Volume up, volume down, volume up Ini sudah support untuk USB Ada keterangan digital recorder juga Bisa membuka jpg image MP3 Dan di sini bisa untuk memutar Mp4 Audio video atau MP4 Untuk video ya Dan di sini keterangannya 1080p Full HD Jadi receiver ini sudah menunjang Kualitas 1080p Atau Full HD Berarti ini sudah support untuk RCA Dan juga HDMI Kalau di cek di belakang ini sudah ada port RCA Dan juga ada port HDMI Cuman di paket pembelian kita dapatnya yang kabel RCA saja Kalau mau pakai HDMI Berarti kalian harus beli kabel sendiri ya Terus ini juga ada satu port USB Dan ini port untuk LNB nya Atau kabel parabolanya Terus ini ada tombol stacker on off Dan ini kabel ke colokan listrik Nah di pojok kanan bawah sini Ini ada nomor ID receiver Nomor ID receiver ini digunakan untuk mengaktifasi receiver nya Biar kalian bisa membuka channel-channel Dari receiver ScanIndo Tanpa aktifasi kalian tidak akan bisa membuka channel-channel nya Jadi usahakan nomor ini jangan sampai hilang ya Entah nanti ini sopek Atau misalnya ini kena air dan selainnya Usahakan jangan sampai hilang Terus kalau di cek di bagian bawah atau alasnya Di sini ada 4 kaki Terus ada banyak ventilasi udara ya Dan kalau kita cek ini bodinya masih terbuat dari plastik Kita cek semuanya ini terbuat dari plastik ya Tidak ada yang itu dari besi Atau yang full besi Ya jadi secara umum penampakannya Hampir sama kayak receiver rekomendasi yang selainnya Cuman yang membuat menarik adalah di bagian atasnya ini Disitu ada tambahan ornamen tangga nada ya Jadi sedikit unik dibandingkan receiver-reserver yang selainnya Nah ini penampakan dari remote-nya Di sini ada tombol-tombol remote Nah di sini ada tombol untuk record Berarti ini receiver-nya support untuk merekam ya Merekam dari siaran Atau biasanya disebut PVR itu ya Di video kali ini Memang saya gak akan langsung coba receiver-nya Terus kita akan membuka di layar TV Karena memang saya belum Ini ya menyiapkan antena parabolanya Belum tracking juga ke satelit Scan Indonesia Nanti akan saya buatkan video khusus Cara tracking ke satelit Scan Indonesia Satelitnya di Cinasat 10 Jadi memang di video kali ini akan saya bahas Unboxing dan review singkat saja Sekaligus nanti akan saya jelaskan Kira-kira channel-channel apa aja yang kita dapatkan Pakai ScanIndo yang paket family ini Dengan melihat brosur yang dikasih oleh Customer Service dari ScanIndo-nya Oke di ScanIndo paket family ini Kalau saya cek di brosur yang dikasih oleh customer service-nya Jadi paket family ini Kita akan mendapatkan total sekitar 35 channel Yang itu sifatnya free to view Dimana channelnya hanya bisa disaksikan pakai receiver ScanIndo ini Di satelit ScanIndo yaitu Cinasat 10 35 channel lagi daftarnya seperti ini Nah kalau kita cek dari daftar channelnya Memang channel yang lokal atau channel nasional itu sangat sedikit ya Kalau saya hitung cuma ada 7 channel yang sifatnya free to view Nah sayangnya kalau kita pakai di satelit ScanIndo yang Cinasat 10 itu Di luar transponder ScanIndo itu tidak ada transponder yang selainnya Atau transponder yang free to air Jadi mentok channel lokal yang kita dapatkan di ScanIndo paket family itu 7 channel saja Dimana channel yang lokalnya cuma ada KompasTV, MetroTV, RTV, TransTV, Trans7, TVRI, dan NetTV Sedangkan sisanya yang selainnya ini adalah channel-channel luar Kalau untuk channel olahraga ini ada channel Pace Sport Terus ada Dubai Sport juga Terus ada channel MolaTV Kalau channel anak ini ada channel Bumurang Terus ada channel Cartoon Network Terus apalagi ya Kayaknya cuma 2 channel ini untuk channel anaknya Kalau film ini ada channel Trill Ada channel Kicks, WarnerTV Mungkin ini channel film ya Saya belum cek juga Kayaknya channel film Ada Clestial Movies TV5 Moondi ini kalau nggak salah juga channel film ya Terus ada channel Hari Drama, Hari Movie, dan Hari Kids Nah karena ini resevernya bukan resever rekomendasi ya Jadi memang untuk channel lokalnya tetap nggak bisa untuk membuka MNC Group Selain MNC Group, Indonesia RACTV juga tidak bisa kebuka ya Kalau kita pakai yang satelit ScanIndo-nya di Cinasat 10 Ini memang kebanyakan channelnya adalah channel Cina ya Cuman untungnya resever ScanIndo ini masih bisa kita pakai untuk membuka satelit yang selainnya Jadi tidak dikhususkan untuk satelit Cinasat 10 saja Misalnya kita mau menambah satelit yang selainnya Yang paling dekat itu apa ya Asiasat 9 ya Yang KUBEN Itu Asiasat 9 pakai transpondernya Ninmedia Pakai resever ini juga bisa membuka Jadi nanti lumayan bisa nambah channel Apalagi di transpondernya Ninmedia Asiasat 9 Itu channel yang free to airnya sangat banyak Terutama channel Religi Ada Roja TV Terus ada Iza TV Muats TV Dan masih banyak yang selainnya Ditambah ada beberapa channel lokal Seperti ANTV dan TV One Jadi nanti channel lokalnya bisa nambah ya Nambah 2 channel totalnya ada 9 channel Cuman kalau di Asiasat 9 juga sama ya Indusia RACTV Terus MNC TV Global TV RCTI Itu tidak ada Kalau mau membuka Indusia RACTV Sebenarnya masih bisa Cuman kalian harus pakai Parabola besar Atau parabola yang jaring itu ya Sehingga pakai jalur Telkom 4C Band Kalau di Telkom 4C Band Channel Indusia RACTV Masih ada yang free to air Kalau pakai scan indo ini Masih bisa lah membuka Indusia RACTV free to air Di Telkom 4 Nah cuman memang agak ribet ya Kalian harus pakai 2 parabola Atau misal pakai 1 parabola Terus LNB nya ada banyak Ada sekitar 2 1-2 LNB lah Sedangkan buat orang-orang yang itu Rumahnya Minim space Pastikan untuk pasang parabola besar Atau parabola jaring itu Merepotkan ya Mereka pengennya parabola mini Nah kalau pakai parabola mini Scan Indo Kayaknya nggak bisa untuk membuka Indusia RACTV Kalau MNC Group MNC TV Global TV RCTI Sudah pasti tidak akan bisa Mau pakai satelit apapun Tidak akan bisa Karena Scan Indo ini Bukan termasuk Receiver Rekomendasi Jadi tidak akan bisa membuka MNC Group Kalau cara aktifasinya ini sangat mudah Jadi kita tinggal ini ya Kalian tinggal hubungi aja ke Nomor WhatsApp customer service Scan Indo nya Nomornya 081-311-396624 Nah nanti langsung kalian WhatsApp ke nomor itu Kalian minta tolong untuk bantu aktifasi Nanti pasti kalian akan dimintai nomor ID Nama kalian Nomor HP Dan juga alamat lengkap Setelah itu kalian tunggu proses aktifasi sampai selesai Kalau sudah selesai aktifasi Langsung kalian cek channelnya Pasti kebuka Setelah aktifasi Scan Indo yang Paket Family ini Kita akan mendapatkan promo aktifasinya Yaitu Free Paket Family Yang 35 channel tadi Free nya selama 1 tahun Jadi selama 1 tahun penuh Kita bisa membuka ke 35 channel tadi Secara gratis Nanti setelah 1 tahun Paketnya akan non aktif Kalau kalian tetap ingin nonton channelnya Kalian tinggal isi paket saja Termasuk yang channel lokal ya Jadi kalau channel lokal ini Nanti tetap masuk ke paket berlangganan Bukan kategori yang free seterusnya atau free selamanya Jadi setelah 1 tahun 7 channel lokal itu juga akan non aktif Isi paketnya ini Kalau 1 bulan untuk paket Family Harganya Rp40.000 ya Nah Scan Indo juga memberikan promo-promo yang Lebih hemat Kalau misalnya kita isi lebih dari 1 bulan Misalnya kita isinya 6 bulan Harusnya kan kalau 6 bulan Rp240.000 ya Tapi kita mendapatkan diskon 50% Akhirnya untuk 6 bulan kita cuma mengisi Sebesar Rp120.000 saja Jadi sama kayak kita isi 3 bulan ya Rp120.000 Terus kita dapat bonus 3 bulan lagi Jadi totalnya 6 bulan Terus kalau kita isi selama 6 bulan Berarti kalau 6 bulan itu Rp240.000 ya Nah nanti kita juga akan mendapatkan bonus 6 bulan juga Jadi totalnya 12 bulan Isi Rp240.000 kita dapatnya bukan 6 bulan Tapi malah 1 tahun Dan kalau kita isi 1 tahun Sebesar Rp480.000 Kita juga akan dapat bonus 1 tahun lagi Jadi totalnya 2 tahun Jadi lebih hemat ya Kalau kita isi paketnya yang jangka panjang Daripada isinya bulanan Kalau untuk isi paketnya sangat mudah Kalian langsung hubungi ke WhatsApp Customer Service Skyndo Nomornya sama seperti yang tadi ya Sama seperti nomor untuk aktifasi Kalian chat saja disana untuk isi paket Nanti kalian akan diberi Nomor rekening untuk transfer Kalian transfer Sertakan bukti transfer Kalian tunggu saja sampai proses pengisian paketnya selesai Atau kalau kalian mau lebih mudah Bisa langsung beli lewat Indomaret juga bisa Alfamart juga bisa Lewat ATM juga bisa ya Yang sudah mendukung untuk pembelian Skyndo itu ada Bank Bukopin Ada Bank Danamon Bank Sinarmas Bank DPS Pakai Gojek juga bisa Pakai aplikasi Gojek Untuk mengisi paket Skyndo juga bisa Lewat pos ke kantor pos juga bisa isi paket Skyndo Atau kalau di dekat rumah kalian Ada dealer resmi Skyndo Atau agen resmi Skyndo Langsung isi paket disana juga bisa Jadi alternatif atau cara untuk isi paketnya sangat banyak ya Jadi sangat memudahkan untuk konsumen mengisi paketnya Oke boys itu tadi adalah review singkat dari receiver Skyndo yang paket family Nah di video selanjutnya akan saya review juga dan unboxing Skyndo yang paket Mandarin ya Nanti bentuk receivernya seperti apa Terus software channelnya yang didapatkan seperti apa Apa bedanya dengan yang Skyndo paket family ini Di video selanjutnya juga nanti akan saya coba tracking ke satelit jenazat 10 Skyndo Terus saya langsung coba receiver Skyndo yang paket family ini Nanti kita cek fitur receivernya seperti apa Kualitas gambarnya seperti apa Dan nanti penampakan channelnya seperti apa Kalau dari review singkat ini Sekilas receiver ini Kalau dari channel-channelnya Memang bisa dibilang untuk channel lokalnya Ini ya Cuma 7 channel ya Atau bisa dibilang sangat sedikit Kalau dibanding pakai receiver rekomendasi yang selainnya Cuma memang keunggulan dari Skyndo ini Bukan di channel lokalnya ya Tapi di channel yang luar Kebanyakan memang channel-channel yang itu channel Cina Dan memang untuk channel Cina Penikmatnya di Indonesia saat ini juga masih Masih banyak ya Masih ada beberapa orang yang itu Membeli receiver carinya Justru cari channel-channel Cina Nah kayaknya Skyndo ini Memang mentargetkan pasar yang seperti itu ya Jadi yang ditarget adalah konsumen yang itu Memang mencari channel-channel Cina Apalagi di Skyndo yang paket mandarin Yang nanti akan saya bahas Disitu channel Cina nya malah lebih banyak dibandingkan yang paket family Cuman yang enaknya Receiver ini masih bisa kita pakai untuk membuka ke satelit yang selainnya Jadi nanti kalau kalian bosen dengan 35 channel Skyndo Kalian bisa menambah dengan mencari channel-channel free to air Di satelit-satelit yang selainnya Jadi kalau pakai 2 satelit atau lebih Bisa dapat sampai ratusan channel juga Oke best cukup sekian untuk video kali ini Video singkat unboxing dan review ini Di video selanjutnya akan saya lakukan tracking ke satelit Cina saat 10 Dan langsung mencoba Receiver Scan Indo paket family ini Ditunggu aja video tamtam boys yang selanjutnya Nah biar kalian gak ketinggalan Video-video tamtam boys berikutnya Langsung aja diaktifkan tombol subscribe-nya Dan bunyikan lonceng notifikasinya Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih